Intro Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus Bab 12 ayat 35 sampai ayat 37 Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di baik Allah Ia berkata Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud Daud sendiri oleh pimpinan roh kudus berkata Tuhan telah berfirman kepada Tuanku Duduklah di sebelah kananku Sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu Daud sendiri menyebut dia Tuannya Bagaimana mungkin ia anaknya pula Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia Baru saja kita mendengarkan Injil hari ini Dari Markus bab 12 ayat 35 sampai 37 Dalam Injil beberapa hari yang lalu Yesus mengkritik ajaran orang saduki yang menolak adanya kebangkitan Dalam Injil hari ini Yesus mengkritik ajaran para ahli Taurat Yesus tidak mengkritik praktek hidup mereka pada saat ini Tetapi Yesus mengkritik ajaran yang mereka wartakan kepada banyak orang Dalam ayat 35 sampai 36 berisikan tentang ajaran para ahli Taurat mengenai Mesias Propaganda penguasa dan para ahli Taurat Dengan mengatakan bahwa Mesias akan datang sebagai anak Daud Mereka mengajarkan bahwa Mesias akan menjadi raja yang mulia Yang kuat dan berkuasa Lalu ayat 37 Yesus mempertanyakan ajaran mereka tentang Mesias Yesus mengutip Masmur Daud Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku Duduklah di sebelah kananku Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu Masmur 110 ayat 1 Lalu Yesus menambahkan Jika Daud memanggilnya Tuhan Bagaimana ia dapat menjadi anaknya Saudara dan saudari terkasih Hal ini menandakan bahwa Yesus tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan Mesias sebagai Tuhan yang mulia Yang akan datang sebagai raja yang kuat, berkuasa, dan menghancurkan musuh-musuhnya Bahkan kelompok anawim yakni kelompok sosial yang status sosialnya sangat rendah Mengharapkan Mesias bukan sebagai seorang penguasa dunia Tetapi Mesias sebagai hamba Tuhan yang datang untuk manusia Saudara dan saudari terkasih Yesus yang kita imani sampai saat ini Adalah Yesus yang diwarisi Dan diajarkan oleh iman para rasul dan gereja Yesus adalah Mesias Sebagai hamba yang datang bukan untuk dilayani Tetapi untuk melayani Yang mengorbankan hidupnya sampai total Demi keselamatan kita manusia Namun tiga hari kemudian Ia dibangkitkan Saudara dan saudari terkasih Semoga dengan pemahaman Yesus Mesias Sebagai hamba yang datang untuk melayani Kita pun para muridnya dalam kehidupan kita sehari-hari Bertindak, bersikap seperti Yesus Bukan untuk dilayani dalam kehidupan kita sehari-hari Tetapi kita dengan suka cita Mau melayani sesama kita Tuhan Yesus memberkati Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan dan kehidupan kita Mari kita menghayatinya Menghayatinya di dalam hidup kita